Oke guys, kembali lagi di channel ini, kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Avenger Infinity War, merupakan film pelawan Superamerika 2018 yang berdasarkan pada tim superhero Marvel Comic The Avengers Produksi oleh Marvel Studios dan didistribusikan oleh Walt Disney Studios Motion Pictures merupakan film sequel The Avengers tahun 2012 dan Avengers Age of Ultron 2015 dan film ke-19 di Marvel Cinematic Universe Di sutraday oleh Anton dan Joe Russo, ditulis oleh Ghost Topper Marcus dan Stephen McFly dan mengampilkan pemeran Assemble termasuk Bobby Donnie Jr. sebagai Tony Stark, Iron Man, Chris Hemsworth sebagai Thor, Mark Ravallos sebagai Bruce Banner, Hope, Chris Evans sebagai Steve Rogers, Captain America Scarlet John Hanson sebagai Natasha Romano, Black Widow, Benedict Cumberbatch sebagai Dr. Stephen Strange Don't Seedle sebagai James Roddy Rhodes or War Machine, Tom Holland sebagai Peter Parker, Spider-Man Chadwick Boseman sebagai T'Challa, Black Panther, Paul Bethany sebagai Vision, Elizabeth Olsen sebagai Wano Maximoff, Scarlet Witch, Anthony Mackie sebagai Sam Wilson, Falcon, Sebastian Stan sebagai James Buchanan, Bucketbaki, Barnes, Winter Soldier, Tom Hiddleston sebagai Loki, Edwis Elba sebagai Heimdall, Peter Dinklage sebagai A3, Benedict Wong sebagai Pomp, Clemente sebagai Mantis, Karen Gillan sebagai Nebula, Dave Bautista sebagai Drag Destroyer, Joe Saldan sebagai Amora, Finn Diesel sebagai Groot, Bradley Cooper sebagai Rocket, Gwyneth Patrow sebagai T'Challa, Benicio Del Toro sebagai T'Challa, The Collector, Josh Brolin sebagai T'Challa, Chris Pratt sebagai Peter Quill atau Star Roddy Oke guys, langsung aja, kita bahas filmnya Film dimulai dengan sinyal SOS dari kapal Arsgard dari Ending Thor, Ragnarok, kapal angkasa ini diserang Thanos dan para Black Order, Dan mampu membunuh setengah penumpang kapal tersebut dengan mudah Thanos disini sudah memiliki satu Infinity Stone, yaitu Power Stone dari Nova Corps di planet Xander Sudah dikonfirmasi oleh Rose Brother jika Valkyrie selamat dari serangan ini Thanos menyerang kapal tersebut untuk merebut Tesseract Space Stone yang dimiliki oleh Loki Sekipun Hulk datang menyerang Thanos, ternyata itu semua tidak cukup Karena Thanos mampu membuat KO Hulk dengan mudahnya dengan meminjam Dark Energy Hemdall Mengirim Hulk ke bumi dengan menggunakan B-Frost Thanos sendiri membunuh Loki dan Hemdall sekaligus menedakan kapal tersebut dan membuat Thor melayang di luar angkasa Bruce Banner, Hulk jatuh di Santum Santorum di New York dan ditemukan oleh Dr. Strange dan Bruce Bruce lalu meminta Strange untuk mencari Tony Stark Sekaligus memberitahu mereka jika Thanos akan datang ke bumi Dengan menggunakan kekuatannya, Dr. Strange dapat menemukan Tony Stark Yang saat itu sedang berduaan dengan Pepper Potts dan membawanya ke Santum Santorum Di sini, Wang memberitahu Tony tentang Infinity Stone Sayang pertemuan mereka diganggu dengan kedatangan dua anggota Black Order Yaitu Cool Obsidian dan Ebony Squidward Mouth XD Peter Parker ikut bertarung Stramlap South Donald dan membantu Tony Stark dalam melawan Cool Obsidian Sementara Dr. Strange melawan Ebony Mouth Uniknya, Bruce Banner tidak bisa berubah menjadi Hulk karena persona Hulk menolak untuk menguasai tubuh Banner Mungkin hal ini terjadi karena Hulk merasa trauma karena di-KO oleh Thanos Pertemuan berakhir dengan diculiknya Dr. Strange oleh Ebony Mouth Spider-Man mendapat kostum baru yaitu Iron Spider dan Iron Man yang memasuki kapal Donald untuk menyelamatkan Dr. Strange Bruce yang tertinggal di bumi akhirnya memanggil Steve Rogers dengan memakai HP yang ditinggalkan Tony Stark Di Scotland, Wanda Maximum dan Vision sedang berduaan oleh Romeo and Juliet Mendapat serangan tiba-tiba dari Proxima Midnight dan Corvus Gilaiv Vision yang terluka parah tidak bisa menolong Wanda dan membuat posisi mereka sangat terdesak Lalu muncul sosok penyelaman yaitu Kapten Steve Rogers Black Widow dan Falcon yang mampu membuat dua anggota Black Order kelpek-kelpek dan memasang mereka untuk kabur Di sini Steve memutuskan agar mereka semua kembali pulang ke markas Avenger Lalu setting tempat berubah menjadi luar angkasa sambil diiringi lagu klasik Rubber Band The Spinners Dan membuat penonton sudah bisa menebak siapa yang memasang lagu ini Para Guardian of the Galaxy menerima sinyal SOS dari Asgard dan menemukan Thor Setelah menyedakan Thor sekaligus bertukar canda tawa Thor mengetahui banyak tentang Thanos dan nyaris marah saat mengetahui jika Gamora adalah putri dari Thanos Untungnya kejadian di Thor Ragnar membuatnya mampu memahami Gamora Thor lalu memberitahu lokasi Thanos yaitu Nowhere Tempat dimana Aether Reality Stone disimpan oleh The Collectors Thor sendiri ingin pergi ke Nidavellur dimana dia akan membuat senjata baru yang bisa membunuh Thanos Oke Raccoon dan Groot menemani Thor Dalam perjalanan menuju Nowhere Gamora meminta Starlord bersumpah untuk membunuh dirinya jika keadaan sudah tidak terkendali Starlord yang masih ragu-ragu akhirnya menyetujui permintaan Gamora Adegan ini memiliki saksi manusia yaitu Drax yang sekarang menguasai ilmu Invisible Setibanya di Nowhere pada Guardian Starlord, Dark, Drax, Gamora dan Mantis menemukan Thanos Yang sedang menyiksa The Collectors dengan taktik asal-asalan Ternyata Gamora mampu membunuh Thanos dengan mudah Atau tidak karena Thanos sudah memiliki Reality Stone yang membuat ilusi untuk memancing Gamora Gamora yang tertangkap meminta Starlord untuk membunuhnya Sebuah permintaan berat yang akhirnya dikabulkan oleh Starlord Atau tidak karena Thanos kembali menggunakan Reality Stone untuk membuat senjata Starlord menjadi kembung sabun Thanos lalu memuji nyali Starlord dan melakukan teleport meninggalkan para Guardian Di kapal miliknya Thanos menjadi lebih alienawi Di hadapan Gamora dan berharap jika di masa depan Gamora akan menjadi penerusnya Gamora sendiri sudah muak dengan rencana Thanos yang menghancurkan setengah populasi suatu planet Kerplanet tersebut tidak punah karena overpopulasi Thanos lalu membawa Gamora ke tempat Nebula di mana Thanos mengakses memori Nebula Dan menemukan fakta jika Gamora memiliki peta lokasi Soul Stone Tapi memilih untuk menghancurkannya dengan menyiksa Nebula Dan fakta jika Gamora sudah berbaikan dengan saudaranya Gamora akhirnya memberitahu jika Soul Stone berada di planet Formir Di Formir sendiri sudah ada sosok pelindung Soul Stone yang menunggu mereka Yaitu Red Skull Yang dilempar ke planet ini setelah kejadian di film Captain America The First Avenger dan menjadi pelindung Soul Stone Red Skull memberitahu jika Soul Stone hanya bisa didapat jika orang tersebut mengorbankan orang yang paling dia cintai Sesuatu yang Gamora yakin tidak dimiliki oleh Thanos Tapi Thanos menunjukkan wajah sedih dan membuktikan dirinya pantas untuk memakai Soul Stone dengan cara membunuh Gamora Di lain tempat, Nebula berhasil kabur dan meminta para Guardian of Galaxy menyembuhnya di planet Titan Dalam perjalanan menuju Nidaveller, Rocket sempat bertukar kisah hidup dengan Thor dan mendapat beberapa info menarik yaitu Thor sudah berusia lebih dari 1.500 tahun Thor merasa pede jika senjata baru yang miliknya nanti bisa membunuh Thanos Thor mengerti bahasa Groot Kandul pernah mengambil kursus di Asgard Rocket yang merasa kagum dengan Thor akhirnya memberikan sebuah hadiah yaitu sebuah mata palsu Dan hampir rupa Thor sendiri memanggil Rocket dengan sebutan Rabbit Di Nidaveller, Thor bertemu Eitri diperankan oleh Tyrant Lannister Yang terpaksa membuat Infinity Gauntlet untuk Thanos meskipun pada akhirnya tetap membantai semua penghuni Nidaveller Dan memotong tangan Eitri Dengan motivasi persenaikat akhirnya Thor mendapat sebuah senjata yang mampu memanggil kekuatan Wifrost yaitu Stormbreaker Dagang dari senjata ini sendiri tercipta karena pengorbanan Groot yang rela memotong tangannya sendiri Tapi bakal tumbuh lagi kok Kembali ke bumi, para Vengeance memutuskan untuk pergi ke Wakanda untuk memisahkan Vision dari Mind Stone Dengan bantuan dari Suri, adik dari Chala Sang Black Panther Tidak lupa juga Chala memanggil semua prajurit Wakanda untuk melindungi Vision dari invasi Black Order Sekaligus memanggil Bucky Barnes dan memberinya lengan baru yang pastinya terbuat dari vibranium Chris Banner menggunakan armor Hulkbuster karena masih belum bisa berubah menjadi Hulk Perang terjadi dengan cukup brutal karena Black Order memiliki Outriders, monster liar yang siap mati kapan saja dan memiliki jumlah yang banyak Untungnya di saat-saat terdesak muncul tiga sosok penyelaman yaitu Thor, Rocket, dan Groot Adikan ini nyaris sempurna jika ditambah musik The Javelin Thor disini tampil sangat overpower karena senjata barunya dan secara terang-terang menantang Thanos dengan kalimat Primit Thanos Sangat disayang posisi Thanos saat ini berada di planet form Iron Man, Dr. Strange, dan Spider-Man mampu mengalahkan Ebony Maw dengan cara yang enggak banget Sekaligus memberi tahu penonton jika para Black Order di film ini mengalami nerf besar-besaran dan siap untuk mati konyak Kapal yang mereka tumpangi mendarat di planet Titan dan membuat mereka bertiga sempat bertanggung dengan para Guardian of the Galaxy Para Guardian of the Galaxy terbukti mampu membuat para Avengers ke pelotong Untungnya presisi yang mereka berhasil diredakan dengan tiga kalimat sakti yaitu Where is Gamora? Who is Gamora? Why is Gamora? Setelah berbaikan mereka semua membuat rencana untuk melepaskan secara paksa Infinity Control dari tangan Thanos Sebuah rencana konyol yang hebatnya nyaris berhasil karena kompaknya kerjasama di antara mereka Sebelum pertarungan dimulai, Dr. Strange menggunakan Time Stone untuk melihat jutaan kemungkinan masa depan Tepatnya 14.605.000 Dan hanya menemukan satu skenario di mana mereka menang Aksi menjatuhkan Thanos dari Infinity Gauntlet apalagi dengan bantuan Mantis Sendiri menjadi gagal total Setelah Star-Lord mengetahui jika Gamora mati dibunuh Thanos sedang mengamuk sejadi-jadinya yang membuat Thanos mampu lepas dari hipnotis Mantis Menurutnya tidak ada cara lain, akhirnya Dr. Strange memberikan Time Stone dengan cuma-cuma kepada Thanos dengan bayaran Agar Thanos mengampuni Tony Stark Andangnya lagi, ternyata Thanos mengenali Tony Stark dan memberitahu jika Tony Stark bukanlah satu-satunya orang yang dikutuk dengan pengetahuan Sayangnya hal ini tidak memiliki penjelasan Dengan lima Infinity Stone di tangan, tujuan terakhir Thanos adalah Wakanda Aksi emosi Star-Lord saat Star-Lord membuatnya menjadi tokoh paling dibenci Dan karena Star-Lord juga sudah hilang banyak orang yang dicanya Sebelum Gamora ibunya, tempat tinggalnya Yondu dan membuat sifatnya semakin kesintrat, semakin serius Dan membuang orang kocak yang diperlihatkan di Guardian of Galaxy Volume 1 Akhir pertempuran di Wakanda Semua anggota Black Order mati secara dimengenaskan dan membuat Thanos harus turun tangan Kedatangan Thanos sendiri terlihat sangat santai karena dimampu menangis semua serangan dengan mudah Akhirnya diputuskan jika Wakanda akan mengambil paksa Mind Stone dari jidat Vision dan menghancurkannya sekaligus membunuh Vision Proses ini sendiri terlihat menyakinkan apalagi Thanos semakin mendekat Thanos sendiri sebenarnya tidak serius dalam memberikan pukulan yang ditangis oleh Steve Rogers Dan mampu memberikan pukulan bawasan yang langsung mengkau Steve Rogers Tapi sialnya bagi Thanos, Wakanda berhasil mencabut Mind Stone dan menghancurkannya Thanos tidak jadi mendapatkan Mind Stone Alam setelah pun damai Atau tidak, dengan menggunakan Time Stone Thanos membatalkan mati dan Vision lalu mencabut paksa Mind Stone yang berarti Vision tetap mati Ok, 6 Infinity Stone sudah dimiliki Thanos Dengan 6 Infinity Stone sidangannya Thanos sudah bersiap-siap untuk melakukan Vingersnap yang akan menghapus setengah populasi makhluk hidup di alam semesta Sampai Thor datang dan memberikan buka fatal kepada Thanos dengan menggunakan senjata baru miliknya Tapi Thanos ternyata masih mampu untuk melakukan Vingersnap dan melakukan teleport ke sebuah tempat Efeknya ternyata sangat dasyat karena mampu membunuh 50% superhero yang ada di film ini Falcon, Wanda, Buggy, Starla, dan Groot Sedangkan di planet Titan, Starla, Drax, Mantis, Doctor Strange, dan Spider-Man menjadi korban Di lain tempat, Thanos berada di sebuah tempat yang sangat indah dan tersenyum Merasa jika tujuannya sudah tercapai Dan film ini pun berakhir Di post-credit scene, sendiri menampilkan Nick Fury dan Maria Hill yang ikut menjadi korban keganasa Thanos Tapi setidak, Fury berhasil mengirimkan pesan SOS kepada Captain Marvel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!